Gara dengan produksi minyak yang terbesar misalnya, pump oil, kita kesulitan minyak goreng berbulan-bulan. Ini sebuah hal yang bisa membuat hati kita bertanya, apa yang salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surya Paloh jadi oposisi tampaknya, kritik habis pemerintah dan salah satu yang sangat menohok adalah bahwa urusan minyak goreng saja tidak habis-habis, tidak selesai-selesai, tidak beres. Dan karena itu menurutnya perlu perubahan yang dramatik. Ini tampaknya Surya Paloh siap untuk menghadapi risiko dikeluarkan dari koalisi istana. Mungkin seperti itu. Dan mengapa Surya Paloh dalam sambutannya begitu kuat dalam memberikan kritik kepada pemerintah dalam sambutan penutupan Rakernas Partai Nasdem dan pengumuman calon presiden 2024? Karena tampak bahwa dari suara yang diberikan oleh DPW-DPW Nasdem di seluruh Indonesia, petanya itu sudah jelas. Pemerintah, pemirsa, petanya sudah jelas bahwa orang yang memang mendukung Anies Baswedan itu kalau dibandingkan dengan Ganjar Pranowo, Andika atau yang lain-lain memang jomplangnya bukan main. Bisa dikatakan begini, kan ada beberapa orang DPW Nasdem yang menempatkan Ganjar Pranowo itu di urutan pertama. Prioritaslah sebagai calon presnya Nasdem. Antara lain dari Bali, dari Nusa Tenggara Timur, dan dari Papua. Tiga wilayah ini dibandingkan satu wilayah yang ada di Jawa, itu sudah cukup itu. Semua wilayah menempatkan nyaris ya Anies Baswedan itu di tempat pertama. Dan ranking keduanya jauh sekali Ganjar Pranowo. Dan karena itu memang tampaknya ini betul-betul Surya Paloh sedang membawa kartu as. Dan karena itu dia juga tidak merasa ditinggal oleh Partai Demokrat, PKS maupun PKB. Ibarat seperti saya kutip dari komentar para pemirsa sendiri yang ada di Youtube kita, menggambarkan Anies itu permata, itu betul-betul sudah. Memang seperti permata itu. Nah, yang lain-lain itu embanan kalau dalam bahasa Jawa itu. Tidak ada artinya mereka itu kalau tidak memangku permata. Walaupun ada tiga partai, tapi kan calonnya memang tidak ada. Dan mereka semua mengharapkan Anies Baswedan. Dan inilah yang dimiliki oleh Surya Paloh. Dan karena itu ketika sambutan penutupan itu nadanya berubah drastis dibanding dengan nada saat dia membuka acara Rakernas Partai Nasdem itu. Kritiknya itu terutama soal kelangkaan dan masih mahalnya harga minyak goreng yang hingga saat ini belum selesai, betul-betul tampak bahwa dia menempatkan diri sebagai seorang oposan atau oposisi. Padahal menurut Surya Paloh Indonesia, logikanya biasa. Sebagai negara besar yang memiliki sumber daya alam yang melimpah bahkan terkenal sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit. Penghasil sawit terbesar. Dan bahkan minyak kelapa sawit dengan produk turunannya. Tetapi justru tidak mampu menopang kebutuhan dalam negerinya sendiri. Ini apa? Ini apa? Kok bisa? Negara itu menjadi seperti ini. Negara dengan produksi minyak yang terbesar misalnya, palm oil. Sementara kita kesulitan, rakyat Indonesia kesulitan minyak goreng berbulan-bulan. Ini sebuah hal yang bisa membuat hati kita bertanya, apa yang salah? Ini tegas Surya Paloh di CCC Senayan saat penutupan Rakernas Partai Nasdem itu. Siapa yang dibidik ini, pemirsa? Bahkan Presiden turun tangan pun hasilnya tidak ada untuk menangani persoalan minyak goreng ini. Dia Presiden agak emosi dengan menutup semua kran ekspor minyak sawit dengan semua produk turunannya. Dan pada akhirnya dipersoalkan oleh banyak pihak. Kemudian tidak sampai satu bulan atau apa, dia cabut kembali itu. Bahkan ini mengerahkan bukan Menteri Perdagangan atau Industri dan lain sebagainya, Luhut yang diminta untuk menyelesaikan minyak goreng. Tidak selesai juga. Ya mungkin masih bisa alasan adalah ini, itu, macam ini, dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya kalau penguasa betul-betul punya kekuasaan, Tidak makan misalnya, tidak makan dari uang-uang oligarki secara tidak benar, Tidak masalah, otoritas itu biasanya akan tegak. Tapi yang menjadi masalah itu ada apa? Kan begitu. Apa yang salah dalam bahasa Surya Paloh itu? Bahkan ketika Menteri Perdagangan yang baru dilantik pun, Zulkifli Hasan beberapa hari langsung terjun ke warung-warung untuk sidak lah ya, bisa dikatakan, mengecek harga minyak goreng. Tidak juga ada pengaruhnya. Mengapa? Kan begitu. Dan terakhir, berita terakhir justru dia mengatakan persoalan minyak goreng dilimpahkan kepada Luhut Binsar Panjaitan. Lalu tugasnya apa dong? Menjadi Menteri Perdagangan. Kan begitu. Inilah persoalan-persoalan yang tampaknya merisaukan Surya Paloh, kemudian juga saya yakin rakyat Indonesia. Tetapi yang kita lihat itu bukan minyak gorengnya, pemirsa. Tetapi nada dan bicaranya Surya Paloh menempatkan dirinya sebagai oposisi. Jadi dia tidak bisa lagi untuk membela pemerintah berkenaan dengan penanganan minyak goreng. Sekalipun Nasdem itu punya Menteri juga di kabinet ini. Ini apa artinya? Siap menghadapi resiko tampaknya itu. Tetapi pada saat tempoh hari ada resafel dan partai-partai politik koalisi pemerintah itu semua diundang sama-sama bersama dengan Jokowi. Ada satu pernyataan Surya Paloh yang tampaknya mengunci kabinet kerjanya Jokowi ini. Dia mengatakan kalau sampai terjadi resafel lagi sudah rusak semua katanya itu. Apa maksudnya? Ini adalah pernyataan yang barangkali menjadi kunci supaya menteri-menterinya itu tidak segera di resafel. Karena apa? Perilaku dan standing point politiknya Surya Paloh yang tampaknya berubah. Nah kenapa sampai seperti itu? Nah disinilah kemudian tampak bahwa Nasdem itu memang sudah mencalonkan seorang tokoh yang mampu memberikan perubahan dalam birokrasi di pemerintahan. Siapa jawabat namanya? Siapa jawabat namanya yang seperti itu? Walaupun secara spesifik Surya Paloh tidak merinci siapa sosok yang dimaksud itu. Tidak lainlah. Karena dia punya anis dan tampaknya anis ini keberhaniannya terhadap oligarki itu tidak diragukan lagi. Bayangkan pemirsa persoalan reklamasi pantai Jakarta Utara itu orang bangun-bangun pulau sampai berapa buah begitu. Itu kan bisa dikatakan ada sembilan naga atau sembilan belas naga. Kita tidak tahu jumlahnya gitu ya. Tetapi anis berani untuk mengambil resiko untuk menutup itu. Ini butuh bukan hanya kecerdasan, butuh bukan hanya kinerja, tetapi juga integritas moral. Kalau dia misalnya menerima uang, tidak mungkin dia berani itu. Tetapi karena bersih dan memang dedikasinya untuk rakyat, dia ambil keputusan itu dan semuanya. Tidak ada yang melawan kan, berhasil. Sekalipun dengan cara-cara yang sangat santun. Inilah tampaknya memang kehidupan semakin hari semakin terlihat. Bahwa tampaknya insya Allah rakyat Indonesia akan menemukan jalan keluarnya. Dengan berakhirnya rejim-rejim yang pro pengusaha, yang pro elit saja gitu ya. Tapi meninggalkan rakyat, pro konglomerat atau pro oligarki sekarang. Diganti dengan presiden yang benar-benar peduli terhadap nasib rakyatnya. Dan untuk membangun rakyatnya, maju kotanya. Atau mungkin nanti bisa diubah maju negaranya dan bahagia rakyatnya. Bila itu fiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.